Halo guys, balik lagi di channel Tenglantung. Kali ini gue mau nge-unboxing Mi Box 4K Ultra HD Setup Box dari Xiaomi. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Oke, kayak yang gue udah bilang tadi, kita mau nge-unboxing Mi Box S 4K Ultra HD Setup Box yang merupakan device untuk bikin TV lo jadi smart TV. Kalau emang TV lo belum smart, jadi lo bisa connect dengan alat ini, terus bisa enjoy so many program ataupun aplikasi yang gak bisa lo dapetin dengan TV lo yang sekarang. Ketuali kalau emang TV lo udah smart TV, mungkin lo gak perlu ini. Tapi gue sih sangat pro dengan setup box seperti ini. Oke, jadi Mi Box ini sebenarnya dia adalah salah satu setup box. Kalau datang setup box, setup itu adalah satu device yang bisa nge-capture sangat banyak aplikasi yang bisa ditayangin langsung di TV lo. Sebagai contoh, Netflix, YouTube. Banyak TV-TV yang belum bisa atau belum punya fitur untuk bisa nampilin Netflix, YouTube, terus juga misalnya Amazon Prime, Spotify, dan lain sebagainya. Tapi dengan setup box, lo bisa dapet aplikasi-aplikasi tersebut hanya dengan membeli device ini dan connecting ke TV lo melalui HDMI ataupun HDMI. Nah, keuntungannya lo gak perlu upgrade TV lo ke TV yang lebih mahal saat ini. Tidak hanya membeli device ini aja lo udah cukup untuk dapetin smart TV di rumah lo. Oke, nah Mi Box X ini merupakan barang yang lo dapet ataupun diproduksi dari produsen Xiaomi yang sekarang udah banyak banget main untuk home appliance lah. Jadi, mulai dari di site of box, sampe kain file, sampe banyak banget ya CD-i ini. Jadi, Xiaomi juga menyiapkan Mi Box ini adalah sebenarnya untuk lo yang gak pengen upgrade TV tapi pengen nonton Netflix, YouTube, segala macem di TV lah. Jadi, lo bisa pake Mi Box ini. Oke, gue gak akan berlama-lama lagi. Nanti gue akan inspect dulu kotaknya sebelum kita unboxing. Kita cek dulu salah satu dari kotaknya. Dari kotaknya dikeliatan ya, dia menyebutkan apa sih yang lo dapet dari Mi Box kalau lo beli Mi Box. Yang pertama itu Mi Boxnya sendiri, ya di konsep kotak seperti ini. Terus, lo punya Bluetooth voice remote, ya. Jadi, ini remote tapi bisa dikontrol, bisa dikendaliin dengan voice melalui Bluetooth, ya. Terus, lo dapet juga kabel HDMI-nya, dan juga power adapter-nya. Dan ini sebenarnya Mi Box ini merupakan Android TV. Banyak juga Android TV yang lain, ya. Kalau lo pengen tau, kayak contoh Google Chromecast, terus juga ada yang namanya Amazon, apa ya, ya, card gitu loh, ya. Kayaknya USB, eh, HDMI lah, secolok. Bisa muncul di TV. Terus juga, banyak juga produsen-produsen lain yang ngeliat sama Android TV ini sih, yang dari Cina-Cina gitu, tapi gue gak tau namanya. Tapi menurut gue sih, yang paling best value tetap Mi Box ini. Di belakang, dibilangin ya fitur-fiturnya, itu ada Chromecast built-in. Jadi, lo bisa, apa, eh, cache, favorite entertainment, apapun itu, dari handphone lo bisa langsung ke TV, terus juga ada Google Assistant built-in. Lo udah tau lah, ya, pake Android sih, harusnya tau ya Google Assistant built-in itu apa ya. Terus juga ada 4K Ultra HD plus HDR, Mi Box. Gambarnya udah 4K dan juga ada yang menggunakan Quad Core CPU 3 plus 2 Core GPU. Ya, jadi itu yang mereka sebutin di kotaknya. Jadi, gue akan langsung unboxing aja Mi Box-nya. Kita buka aja. Oke, lo bisa liat. Yang pertama, lo dapet adalah jelas Mi Box-nya sendiri. Terus ada, menurut gue ini manual-manual books ya. Manual books. Gue taruh di sini. Oke, terus ada, oh ini ada HDMP-nya. Oke, ini adaptornya dulu ya. Adaptornya gue taruh di sini. Terus juga ada HDMP-nya. Dan yang terakhir itu ada remote. Remote ini. Ada lagi kotaknya kosong, gue sikirin ya. Oke, jadi paket kalau lo dapet kiri-kiri begini adalah manual book yang di atas. Terus set of box-nya, set of box-nya Xiaomi. Remote-nya, terus gue lo dapet softcase-nya. Lo dapet HDMI, walaupun HDMI yang gak panjang ya, table yang pendek kayaknya. Di sini lo dapet adaptor-nya lo dapet, adaptor-nya lo dapet, dan lo bisa langsung, ini bisa langsung lo pake, dan lo bisa langsung, apa, jadi smart TV lo dirumah, as long as TV lo dapet punya HDMI. Simple banget, kalau HDMI-nya itu tinggal lo colokin ke sini, ke set of box-nya. Dan lo colok another end-nya itu di TV lo, terus lo colok ini, adaptor-nya, ya, ke sini. Terus adaptor-nya gini, lo colok ke listrik, dan dia udah nyala, dan dia connect ke TV lo. Nah, di TV lo, nanti lo harus configure lagi, kayak semacamnya Android, kan lo harus configure dengan yang namanya akun Google, dan segala macemnya, yang menurut gue sih, itu wajib lah. Kalau lo punya akun Google, tinggal sign-in aja. Tapi, gue sangat menyarankan, lo harus punya akun Google-nya, biar lo bisa download berbagai macam aplikasi di Play Store, jadi itu penting banget. Dan remote-nya juga, menggunakan baterai, ini, baterai ukuran H3, ya, A-A-A, pengesalan yang kecil, yang kayak remote AC, kayak gini sih, gue udah masukin 4. Sehingga baterai remote TV, tuh remote AC, gitu, gitu, udah lo bisa langsung pake, lo bisa bikin TV lo jadi smart TV, ya, jadi lo gak perlu lagi upgrade TV, lo harus tau, sekarang lo udah punya rumah TV 45 inch, tapi belum smart PC, belum smart, belum Android TV, terus lo pengen banget nih, nonton Netflix, pengen nonton Youtube, lo pengen nonton film, apapun itu ya, Amazon Prime, lo pengen nonton juga, sementara gitu, Sneakless, bakal masuk ke Indonesia, lo gak tau, akhirnya lo terpaksa nge-upgrade TV lo, dan lo nge-upgrade TV gak murah, 10-15 juta, sementara TV lo yang sekarang, itu sebenarnya bisa untuk download-download aplikasi, ataupun, apa, movie provider, seperti itu, hanya dengan lo update melalui Xiaomi ini, ya, harganya Xiaomi ini, tidak begitu mahal, ya, diantara sekitar 700-900 ribu, kalau di toko online, ini gak masuk secara resmi ke Indonesia, jadi lo cari toko offline-nya Xiaomi, itu gak bakal ada, jadi beli toko online, itu sekitar 700-800 ribu, sampai, bisa dibilang, 850 ribu, atau 900 ribu, itu gak liat, jadi, gue bisa dibilang, itu cukup murah, ya, buat, ukuran lo semua, buat beli, ketimbang audio TV, jadi, gue sangat menyarankan lo, untuk beli ini, Instagram audio TV, karena itu lo juga masih bagus, masih terpakai, gak usah buruk-buru, dan ini juga bisa dapetin dari, banyak banget toko online, lo tinggal cari aja, mebox S, cari yang versi S, sudah semuanya muncul, dan praktis banget, lo bisa di smart TV di rumah, lo bisa di smart TV, tapi, kekurangannya, yang gue kurang suka, setelah gue coba-coba kemarin, adalah, yang pertama, kalau di overheating, dia suka frozen, dimana lo harus nge-restart dulu, gampang, sehingga restartnya, cuma tinggal di pincet, powernya lama-lama, kembal power lama-lama, terus restart, dia udah refresh lagi, yang kedua, begitu lo mainin 4K, kadang-kadang, dia agak ngelag dikit, agak ada patah-patahnya, mungkin karena mesin di dalamnya emang gak kuat, gak begitu cukup untuk 4K, tapi menurut gue sih, it's fine lah, dengan harga segini, gue rasa sih, lo gak perlu khawatir lah, ya, 750 ribu, apalagi sih, lo terus nonton 4K, juga, lo butuh detail support juga kan, jadi ya udah, gak apa-apa, cukup disitu aja sih, dan, kekurangan lainnya adalah, ada beberapa aplikasi yang lo gak bisa beli di playstore, karena emang gak masuk di playstore, akhirnya lo mesti, pakai, download, apa yang namanya ya, apk-nya di google, terus lo masukin via usb, masukin sini via usb, dan untuk ngebuka usb-nya, lo butuh aplikasi tambahan di usb, ya, aplikasi tambahan, gue lupa nama aplikasinya, tapi banyak banget, dan pilihannya sangat banyak banget, di mana aplikasi, kalau lo buka, dia bisa ngebaca usb, nah, itu lo buka di usb lo, apk-nya, lo bisa install langsung di sini, ya, itu cuma kelemahan-kelemahannya sih, tapi kelebihannya menurut gue sih, ini very cheap, bisa upgrade lo punya tv jadi smart tv, bisa bikin lo banyak banget kesempatan untuk melihat movie-movie di luar sana, yang tanpa lo harus update tv yang berat lah ya, karena mahal banget, kalau ini mahal banget, dan juga ini compact lo bisa bawa kemana-mana, contohnya kalau gue mau pulang kampung apa segala macem, gue tinggal bawa ini, untuk misalnya movie night bareng-bareng keluarga, kalau bosan di rumah, di rumah nenek atau di rumah siapa kan, jadi, yaudah, lo bisa duit business dengan cuma bawa ini, yang penting, koneksinya hanya melalui internet ya, dan ini dia tidak punya kabel LAN atau rzm45, jadi lo wajib banget harus punya yang namanya wifi, jadi gak bisa di connect melalui rzm45 atau kabel LAN, yang dulu versi sebelumnya ada, yang gue dengar, tapi sekarang udah gak ada, versi sekarang dia upgrade dia punya wifi-nya di internal, dan dia menghilangin kabel LAN-nya, jadi itu trade off yang cukup fair untuk gue, jadi menurut gue sekian aja, unboxing dari gue dan sedikit review, kalau lo pengen dapet pertanyaan, lain-lainnya silahkan tulis di komen ya, jadi kasih tau gue, apa-apa aja lo mau tanyain, ataupun apa-apa aja lo mau kritik, apa-apa aja lo mau saranin, apa-apa aja lo mau request, lo jangan takut, silahkan, tanya di kolom komentar ya, jangan lupa subscribe, like, and comment, karena gue masih butuh growing, jadi lo butuh bantuan dari lo semua juga, oke, jangan lupa cek juga video-video yang lain, kalau lo suka, cek tonton like-nya, kalau lo gak suka, kasih tau gue di komen, dan kalau lo coba video-video yang lain, silahkan subscribe, oke, jangan lupa share juga ke teman-teman gue, lewat Facebook, Twitter, alhamdulillah, dan jangan lupa juga, jangan takut, untuk konten juga video-video yang lain, dan juga, jangan takut juga, untuk kasih tau ke teman-teman gue, kalau ada apa-apa semua yang dari gue, oke, sekian dari gue, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi, di video-video yang lain, sub indo by broth3rmax,